Oh buat isi bensin, ngerepotin aja gitu ya Disini juga bawa keluarga katanya, ada keluarganya disini? Iya Mana bisa dikenalkan ke saya, ada kakaknya, mana kakaknya? Sama keponakan Oh kakak, keponakannya mana? Keponakan Keponakan? Ada oke, mbak memang dirumah memang begini mbak? Iya lucu orangnya Oh suka nari-nari sendiri gitu? Enggak juga sendiri pak Enggak sendiri sama mbak? Enggak kita kalau ada acara rame-rame kok pak goyang Kita suka nyanyi kok pak di rumah Oh suka nyanyi, emang jadi emang begitu di rumah Terus ketika tau pertama kali keluar di Youtube terus terkenal, gimana reaksi mbak? Ketawa aja, lucu Ketawa aja lucu, oke Tapi mendukung dong ya? Insya Allah mendukung Mendukung, oke Pak saya mau bicara lagi dengan bapak pak Ini katanya Oman mau coba dia akan menjadi duta seni polisi, bener itu pak? Sedang direncanakan Sedang direncanakan, jadi polisi nanti ada duta seninya pak ya? Iya Wah tugasnya apa itu pak duta seni pak? Apakah men-upload ke Youtube terus-terusan? Ya mungkin nanti akan keliling Indonesia untuk memberikan pencerahan kepada poli yang ada di seluruh Nusantara ini Oke Ini apakah ini adalah salah satu paradigma yang berubah dari Brimog sekarang kan menjadi menjunjung kemanusiaan dengan soft power gitu? Apakah ini maksudnya? Ya sesuai dengan moto kami kan jiwa ragaku demi kemanusiaan Yang mana dalam hal ini kita sudah menjunjung tinggi hak asasi manusia Nah kita juga diharapkan lebih profesional, lebih moral, dan lebih modern Oke lebih modern banget sih kalau yang ini pak Modern banget pak Tadi dia ngerap pak bayangin pak Seandainya Norman pak, ternyata endingnya lebih memilih jadi artis gimana pak? Saya yakin sudah banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada RIP2 nomor kabaru Yang bersangkutan tetap masih eksis di kesatuannya yaitu Polisi Republik Indonesia Oke Saya mau tau juga pak Ini kan biar bagaimanapun yang namanya kepolisian atau ABRI dan sebagainya Intinya angkatan di Indonesia pasti punya batasan-batasan tertentu Ya pak ya Sejauh mana sih BRIMOB ini dibatasi pak dalam berkreasi, berkarya itu sejauh mana pak? Batasan tetap ada mas Jedy Karena selama tidak bertentangan dengan etika kepolisian Itu bebas berkreasi Contohnya yang bertentangan apa pak? Ya tidak menimbulkan satu dampak yang bisa membuat institusi ini menjadi tidak baik namanya Oke Terus Norma sendiri gimana? Tadi kan udah dijawab bapak itu kan Anda mau nggak jadi Duta Seni Polisi? Insya Allah Mau? Insya Allah Terus kalau Anda jadi Duta Seni Polisi apa yang Anda lakukan pertama kali? Bikin Youtube yang banyak Sekarang aja kalau udah jadi kita lihat nantinya Kan sekarang udah terkenal By the way kamu kok di jalan sekarang orang-orang gimana nganggap kamu? Masih siapa atau gimana? Sebagai artis Sebagai artis Terus seneng nggak itu? Oh lu seneng gagal Nggak juga Oh masong nggak juga Abis? Capek kesana kemari Oh capek kesana kemari Maksudnya untuk show, untuk nyanyi, untuk apa gitu ya Memang begitu hidup kita Memang begitu capek Apalagi jadi brimob dan artis Lebih capek lagi kayaknya Terus ini lucu nih Biasanya kan ini Bapak saya lihat bapak ini luar biasa pak Karena kemanapun Norman pergi Ditawa Maksudnya supaya Supaya nggak ini ya pak ya Supaya nggak keluar kendali kali ya pak ya Sudah dibuktikan kepada masyarakat Indonesia Bahwa memang sudah berubah Pernah di malam ini di kepolisian Yang dulu mungkin Seorang atasan ini harus dilayani oleh anak buahnya atau bawahannya Sekarang ini sudah berbalik Atasan memang harus wajib melayani bawahannya atau anak buah Kamu luar biasa ya Kamu dikawal sama atasan kamu ya Bangga lah Bangga Bangga kan ini dikawal sama atasannya Luar biasa Kemana-mana dikawal sama atasannya Pak nggak sekalian aja pak Managerin pak lumayan 30% pak Ya mana-mana kita bisa dikawal sama atasannya Pak janganlah kau mencoba lah pahami Benak nadari Semua ini Terlalu banyak air matai yang jatuh Jurnal tapi kesedihan kita Terima kasih telah menonton!